Assalamualaikum pemirsa Di sebelah saya ini ada mobil Lanjutan dari video saya yang kemarin Tentunya kalian yang sudah nonton video saya kemarin Tahu ini mobil apa Untuk kalian yang belum nonton Coba aja kalian tebak Ini mobil sama tapi tak serupa Sebenarnya mobil ini familiar ya di jalanan Ini Avanza atau Xenia Ada yang ngomong Avanza Xenia itu sama Ada yang ngomong Avanza Xenia itu beda Yang bener yang mana Sama atau beda Makanya kalian tebak dulu Mobil ini apa Nanti habis ini saya kasih tau Mobil itu sama atau beda Dan saya tunjukkan juga mobil ini Karena mobil ini kan yang dapat kemarin Ini mobilnya seperti apa Kondisinya seperti apa Harga pasalnya berapa Kita dapatnya di harga berapa Ini mobil pesanan ya Seperti biasa dari subscriber saya Simak video saya sampai akhir Untuk yang ngomong Avanza Xenia sama Itu biasanya dia punya Xenia Biasanya loh sebagian besar Kalau untuk yang ngomong Avanza Xenia itu beda Biasanya dia punya Avanza Kalau yang kalian bisa percaya Mereka yang punya dua-duanya Pernah punya dua-duanya Pasti mereka tau lah Perbedaannya seperti apa Nah ini adalah Xenia tahun 2018 Variannya X ya Di atasnya masih ada tipe R Intinya untuk Xenia yang ini Mesinnya sama Dengan yang Avanza Yaitu 1NR Jadi Xenia ada dua mesin Yang 1000cc sama 1300 Kalau yang 1000cc kan 1NJ Mesinnya Kalau ini 1NR Ini mesin yang mengganti Mesin sebelumnya Sebelumnya kan pakai mesin K3 Sama Avanza Xenia juga sama Tapi ini sudah 1NR Dan Avanza pun menggunakan Dua mesin juga deh 1NR dan 2NR Yang 2NR itu kan 1500 ya Yang di Veloz Tapi untuk varian yang ini Ini varian yang mendekati Yang sama dengan Avanza ya Tipe X ini Tipe X, tipe R Tipe Avanza E Tipe Avanza G Itu sama Mesinnya Sama Kalau untuk urusan mesin Ini sama ya Kalau urusan body Ya jelas Tampilannya sama Cuman masalah aksesoris beda ya Kadang antara Avanza Xenia Itu beda Karena kalau untuk Xenia Itu bisa lebih mengutamakan Untuk aksesoris Kalau untuk Avanza Biasa lebih mengutamakan Untuk safety ya Misalkan remnya sudah ABS, EDB Semuanya ya Ada dual airbag Kalau Xenia Biasanya untuk entertain Dan untuk Untuk aksesorisnya Biasanya dilebihkan Seperti itu Jadi untuk market Indonesia itu Ada orang yang butuh penampilan Ada orang yang butuh fungsional ya Jadi Semuanya itu dilahap tuh Sama Avanza Xenia Jadi untuk kalian yang masih bingung Mau beli Avanza atau Xenia Ya intinya Kalau Avanza itu Lebih ke arah safety nya ya Karena remnya sudah ABS EDB Dan lain sebagainya Kalau untuk yang Xenia Bisa lebih ke arah tampilan Jadi untuk Dana yang Minim ya kan Karena harganya lebih murah Biasanya Xenia kan Kalian bisa dapat Entertain yang lebih Tampilan yang lebih Seperti itu Banyak lah Dari hal-hal sepilih Contohnya ini Tipe E kaca Sudah ada poklem Kalau Avanza tipe E Belum ada poklem Belakangnya itu Lampu belakang itu kan Itu kalau untuk Xenia tipe E Kaca sudah ada Apa ini namanya Itu lampu seperti ini ya Nah kalau untuk Avanza belum ya Yang tipe E Untuk yang tipe G sudah Seperti ini Nah Xenia ini pesanan dari subscriber saya Yang ada di Papua Merauke Mobil ini sudah siap kirim ke sana Cuma karena ini ya Apa pembatasan ya Mau lebaran Dan ya nanti mungkin ini Depending nanti ya Karena Susah di jalan Nanti saya bisa Ngantar gak bisa pulang ya Kan bisa ngantar gak bisa pulang Paling gak akan kita ngantar Sampai pelabuhan Nah Mobil ini kita dapat di harga 112 juta ya Untuk harga pasaran di luaran Kalian bisa cek sendiri Di pasaran online Dan kota kalian masing-masing Seperti itu Mobil ini masih worth it Apa enggak Kalian bisa nilai sendiri Dari segi harga Kalau dari segi kondisi Mobil ini Sewa masih original Tapi ada sepet Dikit disini Nah cuman gak begitu kelihatan Ini udah sepetan Ini pempernya Ini udah agak renggang dikit Tapi sepetannya sedikit Kesini ya Kalau ya lainnya Masih original Masih original semua Insya Allah Yang lainnya Kalian bisa lihat Puter Ya Kondisi mobilnya Ya Wajar ya Tahun 2018 Cuman ya enggak Semua juga Kan ada beberapa mobil Yang baru pun Kadang sudah Apa Banyak sepetanya Gitu kan Untuk kondisi mesin Ini masih sehat Ya Jelas Ini masih sehat Jadi PRnya Kita kemarin Hanya ganti oli aja Ya Olinya sesuai spek lah Rata-rata Olinya sesuai spek kan 5W30 Atau 10W30 Ya Paling enggak harganya 400 ribuan ya Itu PRnya ya Cadet itu Itu PRnya itu Yang pertama Sama kuras nitrogen Itu paling berapalah 50 ribu Ini untuk kap mesin Untuk sealernya Masih aman Kap mesin masih ori Ini apron masih ori Sasis masih benar Ini masih sehat ya Mobilnya masih sehat Semuanya Untuk aki pun Biasanya 2 tahun itu Sudah mulai ini Tapi ini masih Sehat-sehat aja ini Akinya Masih aman lah Semuanya masih aman Pertama kemunculan Toyota Avanza Itu terkenal Sangat irit ya kan Cuman dengan Adanya kompetitor Yang Punya produk-produk baru Dari Suzuki Dari Honda Ya kan Akhirnya Dari Avanza itu Kerasa kurang irit Terus ada inovasi lagi Menjadi mesin yang baru ini Jadi mesin dual VTE Yang sebelumnya Mesin K3 Yang orang Tahunya VTE Yang ini dual VTE Atau 1NR 1NR 2NR 3NR Itu sama aja Dual VTE Ini digadang-gadang Masihnya sudah lebih irit Karena teknologi sekarang kan Gimana caranya Lebih ekonomis Tapi tenaganya Tetap ada Seperti itu Makanya Untuk ini termasuk Sekarang ya Paling favorit juga ya Avanza rata-rata kan Orang nyarinya yang bekasan Ya kan mobil saya bekas Ya channel saya kan Jadi rata-rata nyarinya Barong Kenapa Ya untuk keiritan Dan lain sebagainya Dapet lah disini Ya untuk Fitur-fiturnya juga Dapet lah Oke Aman disini Kita lihat ke ruang kabin Dalam Untuk interior kabinnya Ya masih original ya Seperti ini Masih Masih gak kotor Ya masih-masih-masih bersih Karena biasanya Saya dapet itu kotor Tapi ini kok bersih ya Nah ini juga masih original Semua ya kok Karpetnya dan lain sebagainya Oh iya yang ganti ini ya Ini permintaan dari pemesan ya Ini saya ganti kemarin Ini murah nih 700 ribuan ya Ini ya Beli di online Kita pasang sendiri Biar pasangnya ya Agak mahal juga Terus ini buat Pasang kamera mundur soalnya Kalau bawaannya Enggak bisa buat kamera mundur ya Karena Kayak gitulah ya Nanti ada di belakang bawaannya Tak bawain Oh kita coba Start up dulu aja ya Yang pertama Kita bisa lihat Indikatornya semuanya ada Ya nyala airbag Check engine Semuanya Nyala Kita starter Terus mereka Sudah mati Semua tinggal itu Seatbelt sama pintu Pintu Kita coba tutup pintunya Nah Coba lihat disini kamera Nah Sudah gak ada ya pintu Itu seatbelt Saya pakai seatbelt Terus ini rem tangan Rem parkir Kita lepas Coba lihat ke speedo Nah Sudah hilang ya Normal ya Pokoknya untuk mesin Eksterior Seperti tadi Interiornya Masih original Ya Seperti ini ya Gambaran mobilnya ya Insya Allah Mobil gak bekas Tabrak Gak bekas banjir ya Harganya 120 juta Pasaran di luar Kalian bisa cek sendiri Terus Kondisi Apa ya PRnya kemarin Ya itu Apa tadi Saya kok lupa Ganti oli Ganti oli Ganti nitrogen angin Itu ya Kayaknya semua mobil Seperti itu ya Mobil Tapi untuk ini Tapi kali ini kan Aksesoris ya Insya Allah Berarti Intinya kalau untuk PR yang berarti Gak ada ya Mobil ini ya Semua kaki-kaki Steering For window Semuanya normal ya Jadi Gak ada PR yang Berarti lah ya Terus untuk Lihat Tengah pun masih bersih ya Masih bersih Belakangnya AC double blower Masih fungsi Ini Nah ini masih fungsi Semuanya pokoknya masih Original Ya Kita bisa lihat Kabin belakang juga Yuk Nah ini tadi ya Untuk Apa Head unit bawaannya Ini Apa ini Merke Punya jadi Toyota lah Oh divisi Ya divisi Bawaannya Toyota Ini ya Semuanya masih Original Sini Cowok aman Nih Nah Gak bekas Ter Kalau ter Juga Nah ini Dulu Ini Keras banget Ini Ini Keras banget Kuat Ini Keras banget Ini Ini Joknya Masih Or Ini Masih Masih Bersih Sini Ya Aman lah Gini Mobilnya Ini kamera mundur Yang Di Baru kita pasang Ada lagi Ini Pasang ini Spoiler Kemarin Pasang spoiler Ini 500 ribuan Soalnya Plus pasang Harganya Berapa Lupa Aku punya 500 ribuan Ini plus pasang Soalnya Ini sama Spoiler Ini Tapi ini Aksesoris Jadi Bukan PR Yang berarti Terus Untuk Felg 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 Lupa Saya Udah Upgrade Felg Tadinya Dari yang Kaleng Ini Berapa 3.200.000 Felg Semuanya Ini Bukan PR yang Berarti Ini Cuman Aksesoris Jadi Tergantung Dari Budget Kalian Masing-masing Untuk Mempercantik Mobil Kalian Sendiri Nah Kesimpulannya Saya Dapat Mobil Ini Harga 112.000.000 Tidak Ada PR Yang Berarti Kecuali Untuk Aksesoris Karena Memang Permintaan Dari Si Pemesan Permintaan Untuk Upgrade Unit Tampilan Velg Dan Untuk Spoiler Belakang Seperti Itu Jadi Semoga Video Saya Ini Bisa Menjadi Inspirasi Kalian Yang Mencari Mobil Pekas Seperti Kalian Masih Ada Yang Bingung Mencari Mobil Pekas Mau Beli Xenia Apa Apansa Sesuai Sama Budget Kalian Sama Kebutuhan Kalian Kalian Sendiri Yang Lebih Paham Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Tangan Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekas 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 selamat menikmati